Hai perkenalkan namaku Romi saat ini aku berumur 38 tahun dan tinggal di Jakarta kalau ada libur panjang aku biasa berkunjung ke rumah nenekku di kota Solo Jawa Tengah pengalaman ini terjadi sewaktu aku sedang liburan di rumah nenekku aku kalau lagi di rumah nenek kayak sering banget beli sate keliling yang kebetulan penjualnya seorang ibu muda ibu muda tersebut keliling jalan kaki sambil membawa dakangan di atas kepalanya penjual sate yang biasa lewat dekat rumah nenekku itu umurnya sekitar 35 tahunan dengan perawakan yang sedang-sedang saja tetapi padat berisi dan terlihat segar karena aku sering beli otomatis si mbak penjual kenal sama aku orangnya solehkah baik busana ataupun tutur katanya iyalah aku kalau beli enggak pernah 2000 atau 3000 minimal 15000 makanya cepet kenal tuh mbak sate sama aku waktu itu siang menjelang sore sekitar jam 3 cuaca mendung berangin aku di rumah sendirian karena nenek dan umku lagi pergi dan akan pulang larut malam kebetulan si penjual sate suruh itu lewat depan rumah namanya mbak Siti aku habis mandi dan merasa lapar makanya aku panggil mbak Siti agar berhenti mbak sate teriaku dia pun langsung menuju ke arahku mbak sate 15000 ya sate aja gak usah pakai lontong kataku membuat pesanan dia buatin aku satenya di teras rumah teras rumah nenekku luas makanya tidak terlihat dari rumah tetangga karena terhalang pepohonan iya mas sebentar ya aku panasin dulu satenya balasnya mbak cuaca gini tetap muter kalau hujan atau gimana tanyaku membuka pembicaraan meneduh mas kalau enggak nanti dagangan basah semua kan gak enak lagi rasanya jawab mbak Siti oh gitu emang tinggal dimana mbak tanyaku ingin tahu saya tinggal di daerah Kartosuro mas anak saya di Madura sama neneknya jawab mbak Siti panjang lebar berarti di rumah cuma berdua sama suami ya mbak tanyaku enggak Mas saya sudah dua tahun pisah sama suami dia ketahuan selingkuh jadi saya minta pisah jawabnya oh maaf aku merasa tidak enak menanyakan hal itu aku agak kaget mendengarnya tidak menyangka karena aku kira dia tinggal bersama suami dan anaknya oh aku kira mbak tinggal bersama-sama terus nengkok anaknya kapan mbak tanyaku basah-basi ya kalau ada duit aja Mas baru nengokin kalau nggak ada ya nabung dulu ujarnya sambil ngipasi tungkus sate tiba-tiba muncul ide untuk membantu dia tapi harus ada yang aku dapat juga dong tidak lama kemudian sate sudah siap hujan malah mulai turun dia menunggu hujan reda tak terasa hujan sudah hampir satu jam bukannya reda malah tambah deras hujannya deras dan awet mbak hujannya awet nih disini dulu aja ya mbak nunggu hujan reda dulu kataku menawarkan diri karena hujan semakin deras dan petir menyambar-nyambar si mbaknya tidak di rumah tuh mas nggak enak ah balasnya nggak apa-apa mbak hujan deras gini kok timpalku ya udah kalau memang begitu mas makasih ya ucapnya hujan kayaknya makin lama makin deras disertai angin Mbak Siti berdiri di teras aku yang tadinya di dalam rumah Iba melihat Mbak Siti di teras sendirian akhirnya aku bujuk dia biar masuk ke dalam rumah ternyata dia mau dan segera masuk ruang tamu dia duduk di kursi tamu yang terbuat dari bambu nah di dalam rumah kan tenang kalau diteraskan bisa bahasa mbak kataku iya mas makasih ya balasnya singkat kemudian dia aku tinggal ke dapur sebentar untuk membuat minuman teh hangat aku memasak air hanya dua cangkir sengaja aku takar agar tidak kebanyakan dan agar cepat mendidih tidak lama kemudian teh pun sudah jadi tidak lupa aku tambahkan gula agar manis mbak ini aku buatin teh hangat ujarku sambil berjalan membawa nampan dengan dua cangkir teh diatasnya iya makasih ya mas jadi ngerepotin jawabnya sambil minum teh kami ngobrol tentang banyak hal waktu terus berjalan detik demi detik menit demi menit jam demi jam tidak terasa sudah berlalu kami ngobrol dengan tertawa sudah dua jam hujan pun belum berhenti juga kami menjadi semakin akrab karena hujan cuaca terasa sangat dingin kondisi yang hanya berdua menjadikan pikiranku kemana-mana pada mulanya aku gak ada niat untuk ini itu tapi karena cuaca hujan dan situasi yang sepi akhirnya niat itu muncul setelah berpikir sejenak aku pun punya ide dan aku langsung bertanya mbak terakhir pulang kampung kapan sekitar empat bulan yang lalu mas sekarang belum bisa pulang lagi karena dagangan sepi biasanya sih bisa pulang satu bulan sekali keluhnya dengan wajah sedih oh alah ya ampun mbak berarti kangen ya sama anakmu tanyaku empati ya lumayan mas apalagi anak saya kadang suka nanyain saya terus sedih aku mendengar cerita itu membuatku semakin mantap untuk membantunya mbak kalau aku bantu agar bisa pulang kampung mau gak sahutku memberi tawaran maksudnya mas tanya mbak Siti tampak tidak paham dengan tawaranku tadi begini mbak aku kan kebetulan lagi ada rezeki lebih mbak aku kasih uang untuk pulang kampung bulan depan jawabku menjelaskan mendengar tawaranku dia mulai tertarik tapi maaf mbak ada syaratnya sedikit ya imbuhku apa syaratnya mas tanyanya penasaran sambil menoleh ke arahku aku langsung pindah duduk ke sebelahnya mbak Siti agar dia tahu kalau pembicaranku ini memang serius begini mbak kalau mbak mau maaf aku minta jatah mbak kataku dengan jantung berdebar-debar aku takut kalau dia nanti tiba-tiba marah dan tersinggung jatah apa maksudnya mas tanyanya karena memang dia ingin tahu lebih jelas jatah itu loh mbak masa mbak nggak tahu sih atau pura-pura nggak tahu ujarku waduh mas tidak bisa aku takut dosa ujarnya sebentar aja kok mbak kalau mbak mau nanti aku kasih tambahan lagi buat mbak kataku dia mulai berpikir tapi sebentar aja ya mas katanya akhirnya dia pun mau dan kita pun melakukan suri itu setelah selesai dia berkata makasih ya mas lama tak melakukan terasa melayang-layang di awan mas sama-sama mbak besok-besok jangan sungkan kalau mau ngomong sama aku ya mbak imbuhku sambil tersenyum setelah bertenaga kami lalu mandi dan kami sudah rapi lagi aktivitas menyenangkan ini berlanjut berkali-kali sampai akhir bulan kemarin hingga akhirnya mbak Siti pulang kampung menjenguk anaknya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih